Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama Intermezzo, Interdimensi, Sodia Bacaan cukup singkat, kita langsung ke The Point Karena tema kita hari ini Temanya adalah Apakah ini waktu yang tepat Untuk pergi meninggalkan dia Ini mungkin berkaitan dari Hubungan sahabat kebahagiaan dengan seseorang Dan kamu masih ragu Ini waktu yang tepat gak sih untuk Ninggalin dia, padahal Kalian juga sudah tahu tentang Kondisi hubungan kamu bersama dia Ingin mengambil sebuah keputusan Namun masih ragu disini Dan kita akan cek bersama-sama Apakah ini adalah waktu yang tepat Untuk pergi meninggalkan dia Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung di channel Youtube-nya Kevin Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan Energi positif untuk kita semua ya Bacaannya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu Atau energi dia Atau justru energi orang lain ya Oke Kita akan cek bersama-sama Apakah ini waktu yang tepat Untuk pergi meninggalkan dia Kevin cek untuk energi sahabat kebahagiaan Ada kartu 4 hati disini Diri kamu masih bimbang Diri kamu masih bingung Ada kartu The Silent disini ya Lalu selanjutnya disini ada kartu 7 Diamond 7 Diamond Hal-hal yang sifatnya adalah merenung ya Kamu belum mampu Untuk bisa meninggalkan diri dia Ada kartu Queen Hati Hati kamu masih terkunci Ada kartu Jack Pedang Berhati-hati sekali Dalam ngambil sebuah keputusan ini Karena sejatinya sahabat kebahagiaan Masih mencintai dia Dan masih belum bisa menerima Kehilangan dia Ada kartu Jack Diamond Oke Diri kamu masih memperlihatkan Bagaimana keseriusannya dia Terhadap sahabat kebahagiaan Kita bertemu Deretan kartu Yang sifatnya mengulang ya Ini ada kartu Code Card Queen Jack Queen Jack Queen Oke selanjutnya Wah Kamu sebenarnya sudah sadar ya Kamu sudah sadar Kamu sudah tahu keadaannya Tahu posisinya sama dia Itu gak ngenakin Mau ninggalin dia Itu kayaknya berat banget loh Disini Oke Dan kamu masih terbayang-bayang Tentang dirinya dia Wah Masih ada sebuah gairah Yang tersimpan Di dalam diri sahabat kebahagiaan Terhadap dia Ini adalah sebuah Pilihan Memilih dia Bertahan Atau meninggalkan Perjalanannya Gak Mudah Untuk sahabat kebahagiaan Untuk meninggalin dia Atau lepasin dia disini Oke Kamu memiliki Magna cinta yang cukup dalam ya Sama dia ya Di kartu telahir juga disini Ada kartu 10 Diamond Bahwa Tidak mudah Untuk sahabat kebahagiaan Untuk meninggalkan dia Karena banyak sekali Perasaan-perasaan Yang masih Terpendam di Hati para sahabat kebahagiaan Dan Keraguannya itu disini Masih banyak Ini ada sebuah keraguan 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 Dan Kamu itu sebenarnya Takut kehilangan Meskipun disini Banyak sekali Bentrok sama dia ya Banyak sekali bentrok Beda pendapat disini Dan Miskomunikasi juga disini Tapi kamu berupaya Untuk bisa meyakinkan diri kamu Bahwa Ini adalah waktuku Untuk bisa memutuskan Keputusan ini Meninggalkan dia Tapi Dari semua kartu yang Kevin lihat ya Ini adalah bukan Waktu yang tepat Untuk sahabat kebahagiaan Untuk meninggalin dia Kenapa Yang pertama Di kartu 4 Hati disini Ini Masih ada momen Dimana sahabat kebahagiaan Diminta untuk Lebih Mengevaluasi lagi Untuk merenung Kalau misalkan Kamu mengambil Sebuah keputusannya disini Dengan keadaan Emosional Ini justru nanti akan Mempengaruhi Kondisi emosional kamu Di masa depan Dimana di masa depan Nanti kamu akan Teringat Momen-momen ini Bersama dia Jadi alangkah baiknya Disini gunakan waktunya Untuk merenung dulu Jangan gegabah Mengambil sebuah keputusan Untuk meninggalkan dia Ada kartu Queen hati ya Diri kamu ini masih Kayak gak terima gitu loh Padahal aku disini sudah Cukup setia Dan aku sudah cukup Berbakti pada dia Sudah bisa Royal banget Sama dia Tapi Kenapa sih yang aku Terima Dari diri dia itu Hanya sebuah janji palsu saja Dan Hal-hal buruk itu terjadi Dalam ranah Hidupan kamu bersama dia Dulu mungkin kamu menilai Bahwa dirinya dia Cukup setia ya Cukup setia Terus bisa Berbagi perasaan Sama kamu Dan Lambat laun Ini hubungan kamu Sama dia Itu gak baik-baik saja Terus Ada momen dimana Ini sudah berada di titik Terendahku Bahwa aku pengen banget Ngelepasin dia Tapi disini Kamu masih berhati-hati Kamu masih ragu Dikatuh Jack keriting Kamu masih ragu-ragu Untuk ngambil keputusan Seperti ini Bersama dia Karena Ada banyak hal-hal Yang berkaitan Dari sisi Gairah kamu Dari sisi gairah kamu Minat kamu terhadap diri dia Itu masih banyak Jadi Kamu mungkin bisa Menepiskan tentang gairah Atau minat kamu Terhadap diri dia Dengan cara apa? Dengan cara Sahabat kebahagiaan Untuk lebih bisa Menganalisa lagi Menganalisa lagi tentang Makna hubungan sama dia Apakah ini notabene Kamu dengan dia itu Pacaran cukup lama Tapi gak Menghasilkan apapun Kalau pacaran cukup lama Gak menghasilkan Apapun Ini bisa dikatakan adalah Sebuah kegiatan Yang namanya Investasi bodong Karena tidak menghasilkan Apapun Selama masa pacaran Sama dia Entah 4 tahun 7 tahun 9 tahun Atau mungkin juga Berpuluh tahun Sama dia Tapi gak menghasilkan Apapun Ya Gak nikah Gak ada komitmen Di situ Ini sama aja Kamu Investasi bodong Sama dia Dalam ranah cinta Dan yang kami lihat Banyak sekali kerugian-kerugian Yang sahabat kebahagiaan Sahabat kebahagiaan Dapatkan ya Di sini ya Kamu rugi waktu Kamu Rugi materi Rugi segalanya Dan bahkan perasaan kamu Di sini juga terabaikan Oleh diri dia Tapi kamu masih Mikir Masih ragu Masih gak bisa Mau ngelepasin dia Dan Kalau misalkan Kamu sudah memantapkan Hati di sini Bahwa Oke aku Bisa lepas dari dia Ya boleh Mau gue silahkan Tapi untuk Saat ini Ini bukan momen yang tepat Karena kamu diminta Untuk lebih Mengevaluasi lagi Agar nantinya Kamu mengambil sebuah Keputusan di sini Untuk lepas dari dia Ini kamu gak Ngerasa bahwa Aduh kok Aku udah ngambil Keputusan ini ya Kok tiba-tiba Aku inget dia ya Kok tiba-tiba Aku pengen jumpa dia ya Jangan sampai Hal itu terjadi Kalau misalkan kamu Belum bisa Mengevaluasi Tapi kamu mengambil Keputusan dengan Kondisi emosional di sini Ini justru Ranah buruknya itu Ada di masa depan nanti Bahwa kamu Ada momen dimana Kamu Balikan komunikasi lagi Sama dia di sini Dan di kartu Lima tongkat di sini Memang Atau lima Waru ya Lima waru itu Sama dengan lima tongkat ya Ini memang Banyak sekali debatnya Di sini Kalau misalkan Kamu masih berdebat Dengan dia Jangan ngambil keputusan Untuk ninggalin dia dulu Nunggu waktunya reda Habis itu Kamu mengambil keputusan Dengan pikiran jernih Karena apa Kalau misalkan Ini sama-sama lagi berantem nih Kalian minta putus Nanti ujung-ujungnya Di masa depan nanti Kamu akan nyesel Oh Kok ternyata Aku yang salah ya Kok ternyata gini ya Terus kemudian Sahabat kebahagiaan Meminta waktu kepada dia Dia lalu nolak Nah inilah yang membuat Kamu menjadi risalah Suara hati sendiri Ternyata keputusanku Yang aku ambil sebelumnya Ini memang salah Nah Alangkah baiknya Untuk Hari ini Sahabat kebahagiaan Yang mungkin Punya perasaan ragu Untuk pergi meninggalkan dia Ini bukan waktu yang tepat Sebelum sahabat kebahagiaan Ini mengevaluasi lagi Mengevaluasi lagi Merenungi lagi Tentang baik buruknya Sama dia Berapa lama kalian pacaran Apakah selama kalian pacaran Disini Ngejalanin sebuah hubungan Itu Pernah Mendiskusikan Tentang komitmen gak Kalau misalnya Gak ada komitmen disini Maka ini sama dengan Investasi bodong kamu Kamu gak Menghasilkan kebahagiaan Bersama dia Yang sifatnya Hanya mengulur waktu Dan mempermainkan Waktu saja Kebahagiaan kamu Sama dia itu Ibarat kata Kayak Nyicil mobil gitu loh Lama banget Tapi ujung-ujungnya Apa Kamu ragu Kamu ngerasa kurang nyaman Bersama dia Di Energy Cartoon King Waru ini memang Kamu Masih sayang Kamu masih memiliki Gairah terhadap dia Karena Momen-momen Kebersamaannya itu Gak bisa dilupakan Gak bisa dilupakan Dengan mudah Seperti itu loh Butuh waktu lama Untuk sahabat kebahagiaan Mungkin Di saat Kalian nonton channel Youtube nya Kamu membutuhkan waktu Sekitar 2 minggu Untuk merenung Kalau misalkan Merenung kamu Ini males Cobalah untuk nulis Tulis Kisah kamu bersama dia Kamu tulis Biar ada perasaan lega disini Kamu diminta Untuk lebih bisa Mengevaluasi lagi Karena di kartu 2 Waru disini 2 Waru ini 2 Waru ini Tentang sebuah pilihan ya Apakah dia itu Ranahnya hanya Ranah kesenangan Duniawi saja Sama kamu atau tidak Kalau misalkan Ranahnya hanya duniawi Tidak ada sebuah Hal-hal yang berkaitan Dari kenyamanan Dari seki perasaan Kebahagiaan Dari perasaan Arah tujuan Dan motivasi Bersama dia Ini lebih baik Kamu tinggalkan saja Tapi kamu butuh Waktu 2 minggu Dari Kalian nonton Videonya Kevin disini Butuh waktu 2 minggu Untuk bisa Bener-bener Ninggalin dia Dengan syarat adalah Kamu sudah bisa Mengevaluasi Tentang hubungan Ini Lalu disini Ada kartu 7 Waru ya 7 Waru memang Mempertahankan diri disini Ngejalanin hubungan Sama dia itu Memang berat Sahabat kebahagiaan Jadi Ranahnya itu Kamu sama dia itu Kayak mempertahankan sendiri loh Dia gak ada effort baliknya Untuk bisa Mempertahankan hubungan Yang sama-sama kamu Kamu udah kelelahan Kamu udah kelelahan Di energi awal Di saat Kondisi kamu lagi Sama dia itu Berada di ujung tanduk Kamu seolah-olah Berdiri sendiri disini Dan Ranahnya Kamu yang Berada di Sisi pertahanan disitu Dia juga gak mempertahankan Makanya Lebih baik Gunakan waktu Dua minggu Kedepan Untuk bisa Mengevaluasi Dan Ngambil sebuah keputusan Bahwa aku akan Meninggalkan dia Banyak luka disini Di kartu 9 Waru ya Banyak luka disini Tentang Hubungan bersama dia Kamu sudah terlalu banyak Menyimpan rasa sakit ini Dan Jangan sampai Rasa sakit ini Terus kamu simpan Simpan Kemudian menjadi sebuah Gumpalan emosional Di saat itu meledak Ini membuat diri Kamu mungkin Ngerasa Sulit tidur Kepala kamu Jadi pusing Bagian pundak Kamu pusing Kalau ingat dia Bahkan dada kamu Serasa sesak Saat Ingat dia disini Dan Kita bertemu di Kartu 9 Diamond ya Dimana kartu 9 Diamond ini Sebenarnya adalah Energi Mengikhlaskan Mengikhlaskan Segala sesuatunya Yang berkaitan Dari Masalah-masalah Kamu sama dia Mungkin Kamu banyak Memberikan dia Uang Materi Dan lain sebagainya Kamu harus ada Keikhlasan disini Kalau misalkan Kamu gak ada Keikhlasan disini Nanti ujung-ujungnya Kamu nuntut Nuntut sama dia Tapi kalau misalkan Dia ada hutang sama kamu Harus dibalikkan ya Sahabat kebahagiaan Harus kamu tanggi disini Dan di kartu 10 Diamond Sudah terlanjur sayang Sebenarnya sama dia Sehingga Pikiran Nalar kamu Tentang rasa sakit ini Terkadang ini Kamu gak bisa Berpikir jenih Bahwa aku memang Sudah banyak Dihian Nanti Aku banyak Disakiti Tapi kenapa Entah kenapa Aku gak bisa Berpikir jenih Apakah ini Karena aku Terlanjur cinta Cintaku berlebihan Sama dia Atau tidak Ini berkaitan Dari bagaimana Sahabat kebahagiaan Meluapkan perasanya Cinta sama dia Sebelumnya Di waktu-waktu lalu Apakah kamu berlebihan Dalam Mengejalin hubungan Percintaan ini Sama dia Kalau misalnya Berlebihan Ini bisa dijadikan Sebuah pembelajaran Bahwa Mencintai seseorang Dengan berlebihan Ini ujung-ujungnya Gak bagus Di saat mungkin Kalian ingin Melepaskan dia Susah Kalau misalkan Berani mencintai Pasti Berani untuk terluka Ada awal Ada akhir Ada pertemuan Ada perpisahan Apakah Cinta kamu dengan dia Ini terjalinnya Gak ada komitmen Makanya mudah sekali Berpisah seperti ini Dan Pembelajarannya sih Poin yang paling penting Disini Mungkin kamu Next ke Kehidupan selanjutnya Atau kehidupan Percintaan kamu selanjutnya Di kedepan nanti Kamu itu diminta Untuk lebih Menyederhanakan cinta Menyederhanakan cinta Bucin boleh Bucin boleh Tapi Ada momen Dimana kamu itu Harus bisa menempatkan Sisi bucin kamu Terhadap diri dia Bucin itu adalah Simbol Romansa Simbol romantis Ungkapan perasaan hati kamu Kepada dia Tapi terkadang Kalau misalkan Bucinnya itu berlebihan Ini ujung-ujungnya Akan Menciptakan Sisi kebosanan Jika energinya Bucinnya itu terlalu banyak Yang kamu keluarkan Maka disaat itulah Kamu akan kelelahan Kelelahan dan kemudian Ngerasa bosen disitu Jangan sampai hubungan kamu Lama Banget gitu Nanti jadi bosen Tiba-tiba Mau lepasin dia Susah Padahal kenyataannya Enggak bahagia sama dia Jangan menjadi purbalingga ya Pura-pura bahagia Padahal enggak Ini sama aja Kamu mengkhianati diri sendiri Oke Terkait dari itu semua Ada zodiac apa saja Yang hadir di pembacaan Kevin Yang pertama disini Ada kartu 4 hati ya Untuk kartu 4 hati Ini masuk ke energinya Cancer Ada kartu 7 diamond Masuk ke energinya Taurus Ada kartu Queen hati Atau queen of cup ya Queen hati ini Masuk ke energinya Cancer Cancer dekan pertama Dekan kedua Juga ada energinya Gemini Gemini-nya itu Gemini dekan ketiga Lalu disini ada kartu Jack Kriting Jack Kriting ini sama dengan Prince of Swords ya Atau patch of sword Ini masuk ke energinya Aquarius Aquarius dekan pertama Dekan kedua Juga ada energinya Capricorn sebagai Dekan akhirnya ya Atau Capricorn dekan ketiga Lalu disini ada kartu Queen Diamond ya Untuk kartu Queen of Queen diamond disini Terkuatnya ini adalah Energinya Capricorn Capricorn dekan satu Dekan kedua Juga ada transisinya Dari Sagittarius Sagittariusnya Ini Sagittarius Dekan ketiga Lalu disini ada kartu Jack Diamond Masuk ke energinya Taurus Taurus dekan satu Dekan dua Juga ada energinya Arias dekan ketiga Ada kartu Queen Queen Kriting ya Queen Kriting Ini sama dengan kartu Queen of Sword ya Sahabat kebahagiaan Paling kuatnya ini adalah Masuk ke energinya Libra Libra dekan pertama Dekan kedua Dan juga ada Energinya Virgo Sebagai transisi ya Virgo dekan ketiga Lalu disini ada kartu lima Waru Masuk ke energinya Leo Ada S Diamond Elemen tanah Sodiak-sodiak yang elemen tanah Ini hadir semua ya Virgo Taurus Dan juga Capricorn hadir Lalu disini ada King Waru Oke elemen api King Waru ini paling kuat Masuk ke energinya Aries ya Sahabat kebahagiaan Ada kartu Dua Waru Dua Waru ini juga sama Untuk Aries juga hadir Ada kartu tujuh Waru Ini elemen api juga Masuk ke energinya Leo Ada kartu sembilan Waru Ini masuk ke energinya Sagittarius Sembilan Diamond Ada Virgo Dan sepul Diamond Ini juga sama Energinya Virgo Terkait itu semua Ini adalah Sodiak-sodiak Dimana kalian diminta Untuk lebih menunggu Menunggu dulu Jangan mengambil Keputusan Untuk pergi meninggalkan dia Untuk saat ini Gunakan waktu sekitar Dua minggu Untuk Sahabat kebahagiaan Untuk lebih Mengevaluasi Lagi Tentang hubungan Bersama dia Karena Kita mikirnya itu Kedepannya nanti ya Sahabat kebahagiaan Di saat kamu mengambil keputusan Dengan kondisi emosional Di sini Ini justru nanti Kedepannya kamu Kepikiran dia lagi Dan Ngerasa bahwa diri kamu Itu Salah mengambil keputusan Lebih baik Evaluasi Kembali Maknai hubungan ini Dengan Lebih Memahami diri sendiri Tentang Bagaimana kamu Mencintai dia Bagaimana dia Mencintai kamu Kamu evaluasi Selama dua minggu itu Kemudian Ambil sebuah keputusan Untuk pergi meninggalkan dia Atau mungkin Memperbaiki ini semua Kalau misalnya bisa diperbaiki Maka perbaikilah Tapi Salatnya satu Kalian sudah Paham betul tentang Komponen cinta ya Yaitu Komitmen Karena yang kami lihat di sini Hubungan kamu itu Seperti terkunci Gak ada sebuah komitmen Di situ Kuncinya itu gak ada Jadi lebih baik Kalau misalkan Pengen baikan Sama dia Memperbaiki itu semua Ubah dari Komitmennya ya Oke mungkin Seperti itu aja Pembacaan dari Kepin Terkait tema kita hari ini Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube nya Untuk kalian yang pengen Memang personal reading Sama Kepin Boleh Tinggal DM aja Ke Instagram Kepin Di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kepin pandu Untuk personal readingnya Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih dan Terima kasih telah menonton!